Hubungan antara Nah Gojin yang diperankan oleh Kim Jae Wook dan juga Lee Sin Ah yang diperankan oleh Girstal Jung semakin seru. Cinta dan benci terus penyelimuti pasangan bos serta sekretaris itu. Penayangan episode ke-12, Crazy Love pada hari Selasa 12 April malam menjadi trending di media sosial Twitter. Akhirnya, Noh Gojin dan juga Lee Sin Ah resmi berpacaran. Pada episode sebelumnya memperlihatkan Lee Sin Ah yang direkrut menjadi instruktur di Baik Edo. Ini bukanlah perekrutan tentang potensi asli Sin Ah, melainkan cara yang direncanakan oleh Seiki dan juga Soe Young agar dapat memisahkan Sin Ah dan juga Gojin. Soe Young tidak berhenti menawarkan hal-hal yang menggiurkan agar Sin Ah tertarik untuk berkabung dengan Baik Edo. Di sisi lain, Gojin juga meminta bantuan kepada instruktur senior lainnya untuk membantu Sin Ah dengan memberikan tips dan pengalamannya untuk menjadi instruktur yang mampu mengajarkan maksimal di depan murid-muridnya. Gojin semakin yakin Oh Seiki menusuknya dari belakang. Setiap kali ada perahara di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, ada Oh Seiki di baliknya. Namun terlepas dari itu semua, Gojin merelakan dan melupakan untuk membalas dendam ke Oh Seiki. Ia hanya ingin fokus pada Lee Sin Ah dan juga penyembuhannya. Lee Sin Ah sudah menjelaskan beberapa kali tentang kesalahpahaman penyakitnya kepada Gojin tapi ia tidak percaya. Gojin juga bersikeras untuk membantu Lee Sin Ah yang sedang berjuang melawan sakitnya. Lee Sin Ah membawa Gojin ke rumah sakit untuk mendapatkan penjelasan asli dari dokternya secara langsung. Setelah mengetahui bahwa ini semua merupakan kesalahpahaman, Gojin terlihat dingin kepada Sin Ah. Sin Ah takut jika perasaan Gojin selama ini padanya hanya untuk mengasihani bukan cinta yang murni. Namun justru sebaliknya, Gojin sangat lega ketika mengetahui kekasihnya tidak mengidap penyakit yang kritis. Meraihkan hal tersebut akhirnya pasangan bos dan juga sekretaris itu melakukan kencan pertama mereka. Keduanya terlihat sangat menikmati, bahagia dan juga dimabuk cinta. Gojin mengetahui bahwa kerutan Sin Ah di baik edu, Sin Ah mengatakan ia telah menolak tawaran besar itu. Sebab ia tidak akan pergi jauh dari sisi Gojin. Osegi terus berulah di belakang Gojin yang mengumpulkan pendukung untuk membawanya menduduki kursi CEO. Pengganti Noh Gojin pada rapat pemegang saham mendatang. Kira-kira apakah Osegi mampu melangsarkan Noh Gojin dari kursinya? So guys, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah jika kalian on going drama satu ini. Sub indo by broth3rmax